Intro Sumber hukum adalah asal mulanya hukum yaitu segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan hukum sehingga mempunyai kekuatan mengikat Sumber hukum dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu 1. Sumber hukum material adalah kesadaran masyarakat, kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat tentang apa yang dianggap seharusnya Sumber hukum material negara Republik Indonesia adalah Pancasila 2. Sumber hukum formil adalah tempat di mana kita dapat menemukan hukum Sumber hukum formil antara lain undang-undang, kebiasaan, dan hukum adat jurisprudensi, traktat, dan doktrin Penjelasan dari sumber hukum formil antara lain 1. Undang-undang atau juga disebut peraturan perundang-undangan yaitu peraturan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan dalam negara Hierarki peraturan perundang-undangan diatur dalam Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 adalah 1. Undang-Undang Dasar 1945 2. Ketetapan atau TAP MPR 3. Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah 5. Peraturan Presiden 6. Peraturan Daerah Provinsi 7. Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota Selanjutnya Kebiasaan dan Hukum Adat Adalah Perbuatan atau tindakan yang dilakukan secara berulang-ulang karena diyakini sebagai sesuatu yang demikianlah harus dilakukan Hukum Adat adalah Kebiasaan yang mempunyai akibat hukum yang diikuti oleh masyarakat karena menganggap itu sebagai hukum yang berlaku 3. Jurisprudensi Adalah Hukum yang terbentuk dari putusan hakim yang diikuti secara berulang-ulang dalam kasus yang sama atau juga disebut dengan keputusan hakim yang terdahulu dapat dijadikan dasar suatu keputusan 4. Traktat Adalah Perjanjian antar negara atau hukum yang ditetapkan antar negara yang berlaku sebagai perjanjian Traktat dapat dibagi menjadi tiga bagian 1. Traktat Bilateral yakni Perjanjian yang dilakukan antara dua negara 2. Traktat Multilateral yaitu Traktat yang dibuat oleh lebih dari dua negara 3. Traktat Terbuka yaitu Traktat yang memberi kesempatan kepada negara-negara yang pada awalnya tidak ikut dalam pembentukan traktat itu untuk ikut menjadi pihak dalam traktat tersebut selanjutnya doktrin adalah ajaran atau pendapat para ahli hukum yang terkenal dan dijadikan sebagai rujukan dalam penyelesaian masalah-masalah hukum terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!